Full Suze 9 Speed dengan harga yang relatif terjangkau itu gak banyak sebetulnya yang main di kelas ini. Dan wajar juga sih, group setnya pake gado-gado alias campuran dari beberapa brand. Ya, ini adalah Thrill House Elite tahun 2021. Tipe Elite yang merupakan opsi tertinggi dari MTB Thrill selalu menarik untuk dibahas. Dan kali ini, Thrill House Elite tahun 2021 menjadi bukti betapa Thrill cukup konson terhadap MTB Full Suze untuk pemulanya. Gak pake lama, kita mulai bahas spesifikasinya. Frame berbahan alloy 6061 dengan tipe X-style triangle single pivot, sudah internal cable dan head tube-nya juga sudah taper. Di bagian fork, House Elite pake merk Zoom 595D dengan panjang travel 120mm, sudah lockout dan preload. Warnanya itu hitam-hitam. Shifter dari Sunrise 2x9 Speed. Turun ke bawah FD-nya itu pake Shimano Series 2 Speed dengan crank alloy dari Thrill 22x36T. Di bagian RD, sama seperti Thrill Cliff Elite, House Elite menggunakan juga RD dari SRAM X4 dengan sprocket dari Sunrise 9 Speed untuk matagir terkecil 11T dan yang terbesar 34T. Sepertinya Thrill memiliki strategi baru dengan membenamkan RD dari SRAM untuk tipe Elite di kelas pemula. Mungkin biar calon konsumen gak terlalu kecewa gak pake Shimano-Shimano-an. Hahaha, lanjut ya. Untuk menghentikan laju, House Elite ini menggunakan brake set hidrolik dari Tektro M275. Di area well set, disitu terpasang ban dari Candace Lane 6 ukuran 27,5 dengan lebar 2,2 inch. Untuk handlebar, seat post dan saddle menggunakan Thrill komponen. Untuk warnanya sendiri, hanya ada satu varian yaitu satin black dan ada sedikit motif hijau stabilo di beberapa bagian. Cakep banget ini semuanya serba hitam-hitam dari frame, handlebar, fork, rims, hub-free hub, sprocket, crank, dan lain-lain. Oh iya, buat harganya, Thrill House Elite tahun 2021 ini cukup ditebus dengan uang rupiah sebanyak 5.250.000 saja. Gimana menurut men-temen semua? Oke? Atau nanggung? Yaudah, silahkan dikunyah-kunyah dulu. Sekian video review kali ini. Jika suka, silahkan tekan tombol like dan di subscribe jika belum. Terima kasih haturunuhun. Eits, gak bosan-bosan saya ngingetin untuk selalu menggunakan masker, terapkan jaga jarak, dan lakukan keberisian tangan. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang sempurna. Salam, gue Sya. Terima kasih telah menonton!